Intro Sahabat Nova, wabah virus corona atau COVID-19 membuat kita harus berdiam diri di rumah dan menghindari kerumunan Dengan berdiam diri di rumah, kita pun menjadi memiliki banyak waktu bersama keluarga termasuk bersama pasangan kita Ya, adalah hal yang wajar jika kehidupan pernikahan mengalami suatu masalah Bahkan, di masa isolasi karena pandemi virus corona masalah juga bisa saja muncul di antara pasangan Psikolog keluarga dan pernikahan Nadia Prames Rasni mengungkapkan berada di rumah dan selalu bertemu dengan pasangan adalah tantangan baru Untuk itu, Nadia mengatakan bahwa meski sulit pasangan tetap harus menciptakan jarak demi menghindarkan masalah selama masa karantina di rumah saja Selain itu, masing-masing individu harus membuat kesepakatan akan rutinitas baru selama berada di masa karantina Rutinitas harian itu berupa waktu-waktu yang dialokasikan untuk kegiatan yang akan dilakukan masing-masing Seperti kapan harus menyelesaikan pekerjaan bermain bersama anak atau kapan sama-sama menyelesaikan pekerjaan rumah hingga kapan waktu untuk sendiri Memang tidak mudah menciptakan dan disiplin pada rutinitas baru ini Namun, hal ini perlu dicoba bila masa-masa di rumah saja sudah membuat kita dan pasangan kita sering berselisih Selain itu, cara berkomunikasi juga harus diperhatikan Nadia mengungkapkan Nada bicara yang salah bisa jadi pemicu perkelahian yang seharusnya bisa dihindari selama masa karantina ini Untuk itu, diperlukan pemilihan kata yang tepat untuk berkomunikasi dengan pasangan Kita harus bisa menata kata agar terdengar tidak seperti ingin merendahkan Selain itu, hindarilah kata-kata dengan penekanan dan nada yang tidak pas Misalnya penggunaan kata si, loh, dan hah Komunikasi antar pasangan juga disarankan untuk dijalankan dengan fokus pada saat si dia ingin berbincang Hindarkan berkomunikasi sambil membaca buku, mengerjakan pekerjaan, ataupun sambil memegang gadget Kalau itu tidak dilakukan, maka pasangan kita akan merasa di nomor duakan, loh, sahabat Nova Jadi, kalau pasangan kita sedang berbicara, tetapi kita sedang ada pekerjaan Maka fokus dulu sebentar kepadanya, lalu berikan pengertian Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.